Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali dalam edisi Santo Santa Gereja Katolik bulan Februari. Santo Paulus Miki Santo Paulus Miki terlahir dalam keluarga bangsawan militer Jepang yang sudah menjadi Kristen. Ayahnya adalah pemimpin militer Miki Handayu. Paulus Miki merasakan panggilan untuk hidup religius dari masa mudanya. Karena itu, ia masuk Jesuit pada tahun 1580 dan dididik menjadi Katekis Nikolose Jesuit di Azuchi dan Takasuki. Paulus Miki kemudian menjadi seorang penginjil dan pengkotbah yang luar biasa. Pada tahun 1597, seorang penguasa Jepang yang amat berpengaruh, Hideyoshi, mendengar hasutan seorang pedagang Spanyol. Pedagang itu membisikkan bahwa para misionaris adalah pengkhianat bangsa Jepang. Sehingga ia menangkap 26 orang yang dianggapnya sebagai para pengkhianat. Mereka yang ditangkap terdiri dari 6 orang biarawan Fransiskan dari Spanyol, Meksiko, dan India. 3 orang Katekis Jesuit Jepang, termasuk Santo Paulus Miki, dan 17 Katolik awam Jepang, termasuk anak-anak. Ketanggal 5 Februari 1597, 26 orang itu kemudian dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati di luar kota Nagasaki. Mereka diikatkan pada salib masing-masing dengan rantai dan tali dan belenggo besi dipasang di segeliling leher mereka. Masing-masing salib kemudian dikerek dan kaki salib ditangkapkan ke sebuah lubang yang telah digali. Tombak ditikam kepada masing-masing korban. Mereka wafat pada saat yang hampir bersamaan. Dari atas salib, Santo Paulus Miki terus berkotbah dengan gagah berani untuk memberi semangat bagi umat Kristiani yang tetap setia pada iman mereka. Ia baru diam setelah sebuah tombak menembus dadanya. Pakaian-pakaian mereka yang ternoda oleh darah disimpan sebagai relikui yang berharga oleh komunitas Kristiani Jepang. Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya para martir Nagasaki dinyatakan kudus pada tahun 1862 oleh Paus Pius IX. Artikel selengkapnya dapat dibaca di website katakombe.org atau melalui link di deskripsi. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan share. Dan jika kamu suka konten-konten seputar Katolik, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa!